Aku cintai diri rambut diri aku sendiri kan. Aku mikir kalau kayak gini terus ya rambutku bisa sampai mati masa aku nyatok gitu kan. Terus akhirnya aku diemin aja, aku rawat aja, eh tumbuh. Dalam setahun tumbuh sampai dalam dua tahun lah itu sepantat langsung dari segini. Dari sekarang nih kayak aku sekarang. Nah, terus ada gak sih kak tips untuk rambut agar cepat panjang? Oke, ada banget. Aku dulu rambutnya sepantat loh. Rambut aku sepantat dulu. Oh iya? Iya, tapi aku potong, iseng banget aku. Tadinya rambutnya panjang banget. Iya, nah aku tuh dulu kan selalu smooth, aku ya selalu nyatok. Aku selalu gak pernah ngerawat rambut aku pakai masker maupun oil ya. Terus rambut aku rusak banget sampai akhirnya gak mau tumbuh, putus di sini terus. Jadi sampai akhirnya aku nyerah terus aku kayak udah lah, udah saatnya gue mencintai diri rambut diri aku sendiri kan. Aku mikir kalau kayak gini terus ya rambutku bisa sampai mati masa aku nyatok gitu kan. Terus akhirnya aku diemin aja, aku rawat aja, eh tumbuh. Dalam setahun tumbuh sampai dalam dua tahun lah itu sepantat langsung dari segini. Dari sekarang nih kayak aku sekarang gitu. Jadi yang penting sabar aja, rajin dirawat dan ya nunggu aja sih sabar. Tadi sabar dan juga rajin dirawat gitu ya Kak dengan konsisten gitu merawatnya Kak. Betul konsisten. Minimum, pokoknya seminggu tuh harus satu sampai dua kali maskeran. Kak, cita-cita atau mimpi apa yang kriwil belum terwujud sampai sekarang? Oke. Aku punya cita-cita masih banyak banget sih cita-cita aku. Salah satunya juga pengen punya cabang di beberapa tempat di Indonesia gitu kan. Itu salah satu mimpi aku. Kenapa aku pengen banget bisa ngebantu. Apalagi tuh yang di daerah timur ya, itu kan mereka insecure banget. Padahal rambut mereka cantik banget. Aku tuh sampe geleng-geleng kalau melihat mereka gitu loh. Terus aku pengen merubah stigma kayak rambut kereting itu cantik gitu loh. Terus yang kedua sih juga paling kita juga pengen bisa membantu ekspor ya. Jadi produk kita di ekspor. Jadi untuk bisa membantu yang di South East Asia. Karena dari teman kita nih dari Malaysia, dari Singapura tuh juga banyak. Dari India juga banyak. Jadi aku pengen bisa kayak, ya nggak South East Asia sih, Asia lah gitu. Kita bisa meng-expor produk kita keluar juga. Karena ya pengen bisa ngebantu aja sih gitu loh. Apalagi yang sama struggle-nya kayak kita. Jadi cita-citanya ingin membuka salon, terutama di Indonesia bagian timur sana. Dan juga ingin ekspansi ke luar negeri gitu ya, Kak. Iya. Yang ingin... Oke, oke. Nah kalau untuk cutting dan hairstyle-nya itu apa sih Kak yang cocok untuk rambut kriwil? Oke, tips dari aku. Kalau misalnya rambut kamu kayak aku ya, kayak tebel dan itu paling saran aku minta di layer. Tapi layer-nya jangan terlalu ekstrim gitu. Itu aja sih. Di layer tapi jangan terlalu ekstrim. Kalau misalnya mau bentuk kan, kalian bisa minta V atau oval. Kalau oval gimana sih? Oval gitu. Request aja sama hair... Misalnya belum sempat ke kriwil dan kamu nggak tahu kondisinya. Kamu bisa minta aja, aku mau potongan kayak gini. Atau unjukin foto aku atau foto-foto di foto kriwil kan banyak banget tuh. Pasti hair stylist harus bisa ngebaca gambar. Jangan lupa like ya. Jangan lupa like, share yaa. Terima kasih telah menonton!